Oke, kali ini kita lanjut mengenai ruang metrik tak lengkap. Sebelumnya, saya lah sudah, kita sih, kita sudah membahas mengenai ruang metrik lengkap ya. Dimana ciri-ciri dari ruang metrik lengkap itu, oh ciri-ciri sih, maksudnya cara membuktikan bahwa ruang metrik, satu ruang metrik itu lengkap adalah seperti ini ya. Yang pertama, buat elemen X, kita cari titik limitnya. Ya, tentukan aja sih titik limitnya mana. Nah, terus tunjukkan bahwa X itu ada di ruang yang dibahas. Kalau misalnya kemarin-kemarin itu, misal ada di LP, atau di LTA hingga, CAP, atau apapun itu, tunjukkan bahwa titik limit yang kita inginkan itu ada di ruang metrik tersebut. Lalu yang ketiga, tunjukkan bahwa memang barisan itu, barisan kauci, ada di X. Oh iya, sebelumnya ini ada yang kurang ya. Nah, ini adalah kita misalkan dulu, jadi diketahui X-nya adalah himpunan tak kosong. Kemudian kita misalkan Xn, misalkan ya. Ini kan di sini pakai Xn ya. Xn ini adalah barisan kauci. Nah, kemudian baru kita lanjutkan ke step 1, 2, 3 ini. Kalau itu sudah ternyata memang dipenuhi semuanya, maka X itu merupakan ruang lengkap. Berikutnya, saya punya contoh dari ruang metrik yang tidak lengkap, seperti judul pembahasan kita kali ini ya. Ruang metrik yang tidak lengkap itu contohnya adalah C01. Masih ingat nggak apa itu C01? C01 itu mengikuti dari CAB ya. Jadi kalau sebelumnya kita punya C, A, B. Di mana ini adalah himpunan, bukan himpunan sih, koleksi fungsi kontinu pada interval tertutup A, B. Dengan, yang selama ini kita tahu, metriknya adalah DX, Y itu apa? Maksimum dari, ini T-nya yang ada di J. Jadi J-nya ini A, B ya. Dari, eh, bukan F sih. X, T, minus Y, T. Di sini pakai X sama Y karena mengikuti ini ya, X, Y ya. Bukan pakai F, G. Nanti kalau misalkan di pembahasan sebelumnya saya pakai F, G atau apapun itu, ya itu mengikuti ininya. C01 adalah sama koleksi fungsi-fungsi kontinu di, nah ini A, B-nya diganti dengan 0,1. Cuman metriknya udah berubah nih, nggak pakai ini lagi, tapi kita pakai integral. Akan ditunjukkan bahwa ternyata himpunan ini, salah, metrik ini, itu, ruang metrik ini, itu tidak lengkap. Gimana menunjukkannya? Yaitu dengan menunjukkan bahwa satu di antara tiga ini tidak terpenuhi. Bisa jadi, ternyata barisan kauci ini memang benar-benar tidak memiliki titik limit, maka isyata nomor satu tidak terpenuhi, jelas dia tidak terlengkap. Atau yang kedua, bahwa X yang merupakan titik limitnya itu tidak ada pada ruang yang dibahas. Tentunya kalau misalkan mau membahas yang nomor dua, mau yang ditunjukkan nomor dua, maka yang ini harus terpenuhi dulu ya. XN-nya emang benar-benar menuju X, gitu. Jadi urutannya akan berubah satu, dua, tiga. Tapi yang ketiga, yang ini tidak terpenuhi. Atau yang satunya lagi ya, nggak mungkin sih, kalau misalkan dia dilindut, ya pasti yang nomor tiga terpenuhi. Ini saya punya barisan kauci. Kenapa bisa disebut kauci? Nanti kita cek bareng-bareng ya. Pokoknya saya punya barisan XM di C61. Jadi fungsi-fungsi continue di N01 yang didefinisikan seperti ini. Kalau moment ini gimana, kita lihat dulu ini. Jadi ini ada grafiknya pokoknya seperti ini aja. Dari 0 sampai setengah ini merupakan fungsi konstan dengan nilai 0. Kemudian dari, ada AM, kita definisikan AM. Dimana AM itu adalah setengah plus seper M. Ini jaraknya seper M ya. Jarnya seper M. Ya, entar nanti seper M itu M-nya kalau misalkan satu, ya berarti sampai satu. AM-nya sama dengan satu. Kalau misalkan M-nya dua, ya berarti setengah. Nah, kalau M-nya satu, nanti jadinya AM-nya ini kan sama dengan tiga per dua. Berarti ya, fungsinya tuh gini, terus langsung lurus ke atas gini. Ini langsung miring ke atas gini. Nggak ada yang atas yang gini. Kalau M-nya dua, berarti AM-nya sama dengan satu. Sehingga grafiknya juga serupa kayak gini, terus ke sini. Cuma lebih curam daripada yang AM-nya, daripada A1 ya. Daripada X1-nya nanti. Tadi. Kemudian jika M-nya tiga, ya nanti jadinya setengah tambah sepertiga berapa ya. Kita yang hitung jadinya seperti ini. Dan seterusnya. Kemudian sisanya, dari AM ke 1, ini nilainya adalah 1. Nah, sekarang tugas kalian adalah lengkapi fungsi ini dengan cara mengisi tanda tanya ini. Jadi tanda tanya ini sebenarnya fungsi apa sih? Yang pasti petunjuknya adalah, ini adalah fungsi linear. Fungsi linear itu diajarkan di alas 8, kalau nggak salah. Pokoknya waktu SMP gitu. Saya yakin kalian pasti bisa semua, karena kalian sudah lulus SMP. Berikutnya, tadi kita udah mendefinisikan XM ya. Akan ditunjukkan ternyata XM itu adalah bandisan kauci di C01. Kita ambil sembarang Epsilon positif. Kita pilih N-nya 1 per Epsilon. Kenapa dipilih demikian? Tujuannya ini. Sehingga untuk, ini dulu ya. Sehingga untuk M dan N yang lebih besar daripada N. Pastinya karena N-nya lebih besar daripada 1 per Epsilon, maka MN-nya itu lebih besar daripada 1 per Epsilon juga. Sehingga berlaku 1 per M kurang dari Epsilon dan 1 per N kurang dari Epsilon. Kenapa saya pilih ini? Kita kembali, karena tujuannya ini. Maunya nanti nilai mutlak daripada 1 per M dikurangi 1 per N. Kita pakai ketaksamaan segitiga. Kalau ini kenapa bisa begini? Ini ketaksamaan segitiga yang agak diperdalam lagi ya. Kalian bisa cek di Google atau cek sendiri kenapa seperti itu. Lalu dari sini kita punya seper M-nya lebih kecil daripada Epsilon. Ini ya. Dan seper N yang lebih kecil daripada Epsilon, maka yang ini. Sehingga nilai mutlak ini kurang dari 2 Epsilon. Tujuannya ada di sini. Kita cari jarak antara XM dan XN. Metrik antara XM dan XN adalah, ini masukkan definisinya tadi ya, integral dari 0, 1, XM, bla 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 ini. Nah, lanjutannya. Ini saya punya XM seperti ini. XN seperti ini. Ya, dengan jarak dari sini ke sini seper N, dari sini ke sini seper M. Integral ini tuh sesungguhnya adalah luas dari segitiga ini saja. M itu kan di sini, XM dan XN itu berimpitan. Sehingga selisih dari grafik XM dan XN pada rentang 0 hingga setengah ini. Nilainya adalah, ya mereka tidak punya selisih. Karena tidak punya selisih luas ya, luas selisih ya. Karena mereka berimpit. pun dengan yang antara seper M hingga satu ini. Karena mereka berimpitan. Sehingga selisih atau metrik atau jarak di antara XM dan XN hanyalah luas dari segitiga ini. Nah, sekarang kita pakai rumus luas segitiga biasa. Masih ingat kan? Saya harap kalian masih ingat sih. Rumus luas segitiga. Setengah alas kayak gini kan? pun dengan segitiga tumpul juga sama. Yaitu setengah kali alas kali tinggi. Kita tahu bahwa tingginya satu ya, yaitu dari sini ke sini. sementara alasnya yaitu seper M dikurangi seper N karena kita belum tahu ya, seper M sama seper N ini mana yang lebih panjang. Sehingga kita pakai nilai mutlak. Jadi, rumus luasnya adalah setengah kali setengah kali alas kali tinggi. Sementara ini tadi kita ketahui bahwa dia nilainya kurang dari 2 Epsilon. Sehingga totalnya metrik antara XM dan XN itu kurang dari Epsilon. Anda lihat bahwa di sini saya menuliskan untuk sembarang Epsilon positif, pilih N. Satu N ya. Di sini harusnya N-nya adalah bilangan asli, jadi bilangan asli yang lebih besar daripada sekur Epsilon. Sehingga untuk suku-suku setelah N berlaku jarak antara suku-suku tersebut kurang dari Epsilon. Ini adalah definisi dari barisan kauci. Sehingga XM, barisan XM yang tadi sebelumnya, ya barisan XM ya, itu adalah barisan kauci di C0,1. Lalu, langkah berikutnya, jadi sudah kita buat, kita tentukan bahwa XM itu adalah barisan kauci di C0,1 ya. Langkah berikutnya adalah kita tentukan titik kekonvergenannya. Jadi, kita tentukan X-nya nih. Kita ambil sembarang X di C0,1 ya. Lalu, jarak antara XM dengan X itu pasti, ya kita kembalikan ke definisi aja sih. Lalu, karena XM dikurangi XT ini, definisi fungsinya adalah, tadi pecah 3 itu ya, yang XM, T ini adalah 3 itu, pecah 3, ya, 0, tanda tanya, dan 1. Ini untuk dan seterusnya. Maka, nilai integralnya pun terpecah menjadi 3, mengikuti definisi tadi. Kalian bisa jabarkan satu persatu dengan, eh, kalian bisa secara mandiri menjabarkannya satu persatu, ya. Lalu, karena masing-masing dari ini, nilai mutlak, kan, pasti non-negatif, sehingga setiap nilai integralnya ini pasti non-negatif. Integral bilangan positif, integral fungsi positif, bukan bilangan ya. Integral fungsi positif pasti positif, kan? Bukan, nggak harus positif sih, tapi tidak negatif aja, gitu. Nah, kalau tadi kita bilangnya, yang diinginkan adalah XM ini menuju ke X, artinya XM itu akan kerjaan ke X, ya. Dengan demikian, jarak antara XM dengan X itu menuju ke 0. fungsinya, kedua fungsi itu, antara XM dengan X itu semakin mepet, 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 sampai kalau bisa menempel. Sehingga, kalau ini maunya 0, yang ini juga bernilai 0, ini 0, ini 0 juga. Karena tadi ini masing-masing tidak negatif, ya. Nah, kalau integral dari, yang pertama dulu deh, kalau integral yang pertama ini bernilai 0, maka, isinya ini, XT-nya, haruslah 0. Untuk T-nya, ada di interval dari sini sampai sini, ya. Jika yang tengah ini 0 juga, jika yang tengah ini 0, ya, artinya, kita ambilkan sininya, XM akan mendekati ke XT untuk AM yang semakin mendekati setengah. Jadi, ingat lagi bahwa AM itu didefinisikan sebagai setengah plus seter M. kalau ini mendekati setengah, artinya, seper M ini mendekati ke 0, gitu ya. Kalau seper M mendekati ke 0, maka haruslah M-nya menuju ke tak hingga. kalau M-nya menuju ke tak hingga, artinya, bisa kita dapatkan, tadi, ya, tadi sih, XT-nya menuju ke XT. Yang berikutnya, dari yang terakhir ini, kita dapatkan bahwa XT-nya sama dengan 1. Karena dimilainya 0, ya. kalau 0, berarti, ya, XT-nya harus sama dengan 1. Untuk T yang ada delat di interval ini. Kenapa di sini saya tulis setengah? Karena, ini tadi, yang diinginkan adalah, XM-nya menuju ke X, kan. Artinya, pada saat, ini berlaku saat AM-nya menuju ke setengah, kembali seperti ini tadi. Kalau seperti ini, berarti AM-nya menuju ke setengah, maka di sini saya tulis setengah. Kalau, jadi kita punya ini, ya. 1, 2, 3. Dari sini, dapat saya tulis ulang, bahwa, XT itu sama dengan 0 untuk T-nya pada interval ini, sama dengan 1 untuk interval ini, dan sama dengan sesuatu saat T-nya sama dengan setengah. Nih, jadi ternyata nggak tahu ke apa aja. Nggak tahu dengan apa. Lalu kita punya bahwa, X itu adalah fungsi kontinu di interval 0,1. Artinya, antara 0 dengan 1 ini harus nyambung, dong. Tapi tadi harus nyambung. Masalahnya, mereka terpisah hanya ada di interval ini, ya. Itu terpisah hanya ada pada angka setengah. Kalau begitu, grafiknya haruslah seperti ini, yang warna hijau. Jadi pada interval 0 hingga sebelum setengah, nilainya 0. Yang ini, ya. Antara setengah sampai 1, setengahnya nggak masuk, itu bernilai 1. Yang ini. Satunya, ini nggak masuk, ini juga nggak masuk nilainya. tapi dia merupakan fungsi kontinu. Karena fungsi kontinu haruslah seperti ini. Digabung, dong. Kalau nggak digabung, ya nggak kontinu, dong, nanti. Karena yang tadi saya ulang lagi, ini gambarnya, ini red, di sini bolong. Kemudian yang ini, dan di sini bolong. Kalau mau bolong keduanya gini, untuk menyambungkannya, ya, satu-satunya jalan, ya. Tinggal cari garis lurus, seperti ini, ya. Ini asumsikan yang saya gambar lurus. Nah, ternyata, jika saya ambil fungsinya seperti ini, ini bukan fungsi atas X, eh, atas T. Misalnya, ini bukan fungsi atas T. Ingat lagi ya, yang namanya fungsi atas, entah, X atau T, itu harus memenuhi uji garis vertikal. Jadi, kalau dipotong dengan garis vertikal, dia hanya berpotongan dengan garis vertikal itu satu kali saja. Tapi yang ini, berpotongan dengan garis vertikal sebanyak tahina kali. Artinya, fungsi yang hijau ini bukan fungsi, bukan fungsi, lebih tepatnya, bukan fungsi atas T. Nah, kalau dia bukan fungsi saja bukan, apalagi yang kontinu. Kalau itu yang terjadi, maka tidak mungkin X ada di C01. Jadi, karena Xnya tidak ada di C01, tidak, ada ya, tidak mungkin, maka XM ini adalah barisan kauci di C01, tapi tidak konvergen di C01. Karena dia tidak punya kekonvergenan di C01, maka C01 tidak ada. Oke, ini tugas kalian. yang terakhir untuk pertemuan kali ini, yaitu tunjukkan bahwa ruang metrik diskret adalah ruang yang lengkap. terima kasih. Terima kasih. Saya Ahiri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.